Halo sobat-sobat para pencinta kartun, kembali lagi di channel gue. Sepanjang series Adventure Time, kita sering diperlihatkan bagaimana nasib dunia setelah The Great Gamur. Mulai dari episode The Laman Hope, Grebbles, dan Come Along With Me Part 1. Jadi untuk kesempatan kali ini, gue bakal membahas tentang opening dari Come Along With Me. Kenapa gue membahas ini? Karena di opening ini kita diperlihatkan dengan nasib dunia dan karakter yang kita ketahui setelah The Great Gamur. Untuk mempersingat waktu, kita mulai video dalam 3, 2, 1. Di awal opening, kita diperlihatkan dengan sebuah tangan berwarna pink sedang memegang jeruji penjara. Diperkirakan ini merupakan tangan dari Elemental Permen setelah Putri Babelgam. Tetapi, kita masih belum tahu jelas apakah ini merupakan tangan dari Elemental Selanjutnya atau memang ini Putri Babelgam. Banyak yang berspekulasi bahwa ini merupakan tangan dari Elemental Permen setelah Putri Babelgam. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita sendiri tahu bahwa Putri Babelgam merupakan seorang ilmuwan yang berusia cukup lama. Diperkirakan usianya hampir 800 tahun. Harusnya, ia bisa membuat kloningan dirinya atau membuat dirinya tetap muda. Tetapi, perlu diingat bahwa di episode Goliath, ia mengatakan bahwa ia tidak bisa selamanya hidup. Pada suatu hari, ia akan mati seperti makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, ia mencoba untuk membuat orang Permen yang mampu menggantikan dirinya. Namun, eksperimen ini gagal. Tetapi, ini tidak menutup kemungkinan bahwa eksperimen selanjutnya berhasil. Dan pada akhirnya, ia memiliki pengganti dirinya atau bisa dibilang merupakan penerus dari Elemental Permen. Kita lanjut ke scene berikutnya, di mana kita diperlihatkan seseorang yang sedang memegang tropong dan menunggangi semacam bebek mutan. Diperkirakan, orang ini merupakan Marceline. Bukti yang menunjukkan kalau orang ini adalah Marceline, yaitu tropong tersebut terdapat sebuah logo yang menyerupai bentuk M. Dan M ini menunjuk ke Marceline. Dan juga, ia menunggangi sekor bebek mutan. Bagi yang belum tahu, bebek ini pernah muncul pada saat episode pertama kali kita diperkenalkan karakter Marceline. Di mana pada saat itu, Marceline mengusir Finn dan Jake dari rumah pohon. Dan pada akhirnya, Finn dan Jake berusaha mencari rumah pohon baru. Ia menemukan sebuah batu dan ternyata batu tersebut merupakan bebek raksasa. Atau bisa bilang bebek mutan yang barusan gue sebut tadi. Dan ya, mungkin itu saja sih yang memperkuat kalau misalnya ini adalah Marceline. Lalu muncul pertanyaan, apa yang sedang Marceline lakukan di tengah badai salju? Well, jawabannya bisa kita lihat di scene pertama. Mungkin saja ia sedang mencari seseorang yang sedang di penjara itu. Entah itu Putri Bubblegum atau Elemental selanjutnya. Lalu di scene berikutnya, kita diperlihatkan sesosok yang menyerupai Ice King. Well, sebenarnya makhluk ini bernama Ice King. Makhluk yang terbentuk setelah ganter memakai mahkota Evergreen. Diperlihatkan, Ice King sedang terbang menuju ke sebuah kerajaan yang ditinggali oleh ras keturunan Jake dan Lady Rainicorn. Keturunan ini dikenal dengan nama Pab. Mereka memiliki kemampuan berubah bentuk seperti Jake dan sihir seperti Lady Rainicorn. Namun, ada fakta menarik menerai ras ini. Dari sumber yang gue dapat, para Pab ini sudah tidak memiliki kekuatan atau bisa dibilang kekuatan mereka diambil. Oleh siapa kekuatan mereka diambil? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemimpin mereka. Pemimpin mereka bernama Gaiben. Gaiben sendiri adalah cucu dari Jake dan anak dari Charlie. Masih kurang jelas alasan kenapa Gaiben mengambil kekuatan mereka. Diperkirakan, hal ini dilakukan agar para ras Pab tidak menggunakan kekuatan mereka secara sembarangan. Atau menggunakannya untuk kejahatan. Dan satu hal lagi, kalau kalian perhatikan di mata kiri Gaiben terdapat sebuah permata. Permata ini tidak lain dan tidak bukan merupakan milik Ice King. Karena kalau kita kembali ke scene sebelumnya, kita bisa melihat mata kiri Ice King menghilang. Mungkin saja Gaiben dan Ice King sempat bertempur. Lalu Gaiben mencuri mata Ice King untuk menambahkan kekuatannya. Karena seperti yang kita tahu, bahwa permata yang terdapat di mahkota Evergreen terbilang sangat kuat. Kita lanjut ke scene berikutnya. Di scene selanjutnya ini bisa dibilang cukup menyedihkan. Karena di scene ini kita diperlihatkan dengan dua patung yang menyerupai karakter utama kita sudah runtuh. Tidak diketahui siapa yang membuat patung ini. Entah itu warga permain atau dari kerajaan lain. Namun yang jelas, patung ini dibangun sebagai bentuk rasa hormat atas kematian karakter utama kita yang sudah menjadi pahlawan di negeri U. Dan oh iya, pasti kalian mengira kalau kedua patung ini adalah Finn dan Jack. Namun kalau kita maju ke scene berikutnya, kita bisa melihat sebuah batu nisan yang bertuliskan Finn dan Jer. Dari sini kita bisa dipastikan bahwa patung ini bukan untuk Jake. Tetapi untuk saudara tirinya yaitu Jermaine. Di sini kalian juga pasti bertanya, Kenapa harus Jermaine? Kenapa nggak Jake? Padahal Jake sudah menemani Finn sejak awal episode. Gue sendiri pun masih belum bisa menemukan jawaban yang pasti. Kenapa patung ini ditunjukkan untuk Jermaine? Namun gue memiliki fakta menarik mengenai ending yang tidak dimasukkan ke dalam serial utama Adventure Time. Mungkin saja ending ini bisa menjelaskan kenapa patung ini dibangun untuk Jermaine, bukannya Jake. Untuk pembahasan ending ini, gue bakal coba buat di video lainnya. Masih di scene yang sama, di sini kita diperlihatkan sebuah tank menembak seseorang yang kemudian masuk ke dalam sumur. Bila diperhatikan lebih saksama, di atas kepala tank tersebut terdapat sebuah api kecil yang memiliki wajah. Dan orang yang sedang ketembak ini memiliki bentuk seperti slime. Diperkirakan, kedua orang ini merupakan generasi selanjutnya dari elemental api dan elemental slime. Lanjut ke scene berikutnya, terdapat sekor pap yang sedang mematamatai rumah yang dulunya ditinggali oleh Marceline. Dan di dalam rumah tersebut, kita ditunjukkan kedua karakter utama kita, yaitu adalah Shermie dan Beth. Bagi kalian yang merupakan fans berat dari Adventure Time, kalian mungkin bisa menebak siapa mereka. Yap, mereka berdua adalah reinkarnasi dari Finn dan Jake. Karena seperti yang kita tahu, bahwa Adventure Time penuh dengan konsep reinkarnasi. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya. Di scene ini, kita bisa melihat sesosok yang sedang mengintip Shermie dan Beth. Kalau diperhatikan lebih saksama, orang ini memiliki bentuk seperti awan, berwarna pink, dan memiliki bintang di wajahnya. Siapa lagi yang memiliki ciri-ciri seperti ini kalau bukan LSP, atau Lumpy Space Princess. Diperkirakan orang ini merupakan reinkarnasi, ataupun mungkin keturunan dari LSP. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan Shermie dan Beth sedang menunggangi raksaksa di kepalanya. Kalian pasti merasa tidak asing dengan raksaksa ini. Ya, raksaksa ini adalah Sweet Pea. Bukan reinkarnasi, melainkan Sweet Pea yang sudah tumbuh dewasa dan memiliki ukuran raksaksa. Masih belum ada informasi yang jelas bagaimana Sweet Pea dapat berkembang menjadi sebesar ini. Tetapi kalau kita ingat kembali, pada saat awal kemucilan Sweet Pea, ia sudah memiliki tubuh yang terbilang cukup raksaksa. Hal ini tidak menutup kemungkinan ia bisa memiliki ukuran sebesar ini ketika sudah dewasa. Dan di akhir opening, kita ditutup dengan Shermie dan Beth sedang bersantai di sebuah kolam kecil. Oke, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Kalau misalnya kalian ada request mengenai pembahasan Adventure Time atau mungkin pembahasan kartun yang lain, kalian bisa komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, khususnya mereka yang suka dengan kartun-kartun. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.